Halo, mau ngobrolin Nabi Musa yuk, tunggu sebentar ya Ragi Roti, mari berbagi bersama Romo Bakti Halo guys, sob, bro, and sis Yang masih ada, yang masih nonton video ini Selamat mempersiapkan tata kehidupan yang baru, new normal Semoga kita semakin bersuka cita, semakin beriang gembira, berbahagia dengan segala situasi yang ada Oke, sob, bro, and sis semua Kembali lagi di channel ini Mari berbagi bersama Romo Bakti Kita cerita-cerita bareng, kita ngobrol bareng Siapin minum kalian, udah siap Kita seruput bareng sambil asik-asik cerita Oke Episode kali ini kita masih mau melanjutkan Belajar dari teladan Nabi Musa Karena ini pasti akan banyak, tetapi dalam perspektif yang lain Sebelumnya, saya mau tanya sekaligus sharing juga ya Dari antara bro, and sis semua yang nonton ini Ini pasti pernah, ya nggak pasti juga sih Mungkin pernah ada yang sudah naik gunung Sudah pernah naik gunung Ataupun belum pernah, tetapi tahu Pernah menonton, pernah dengar cerita orang naik gunung Oke, pasti ada yang pernah naik gunung Siapa yang pernah naik gunung, tunjuk tangan Yang belum pernah, yang belum pernah naik gunung Oke, nggak apa-apa, tapi Tetap Tahu lah ya, pengalaman orang naik gunung tuh gimana Ya, paling Banyak sih Pengalaman itu ya Film itu 5 cm lah Paling nggak itu tuh Film yang ambil settingnya tuh perjalanan naik gunung Kalau saya naik gunung Bromo pernah Tangguban perahu ya Walaupun itu naik mobil ke atas gunungnya ya Tapi yang pernah saya daki dengan perjalanan kaki itu tentu Gunung gede Gunung gede Lalu gunung Waktu saya vater Itu Tahun pastoral di Papua Di pegunungan Itu juga Beberapa kali harus mengunjungi Stasi itu di atas gunung Maka saya sendiri Pernah naik gunung Walaupun tidak hobi Tetapi pernah naik gunung Berbicara tentang Orang yang naik gunung Ternyata Musa pun Itu punya pengalaman naik gunung Ayo di gunung apa Oke betul ya Kalau tahu jawabannya tulis di komentar Gunung apa yang dinaiki oleh Nabi Musa Terlebih saat pengalaman melihat semak yang bernyala Nah Disini Pengalaman naik gunung Dihubungkan dengan pengalaman semak yang bernyala Ya Saya membayangkan Situasi Musa Waktu itu Tentu di padang gurun Sudah haus ya Di padang gurun kan panas tuh Sudah haus Mungkin juga lapar Tetapi dia ada melihat Musa ini melihat Semak bernyala Di atas gunung Saya membayangkan Perhatian Musa itu langsung Terarah kepada Semak itu Wah padahal di atas gunung ya Tetapi bisa kelihatan gitu Wah ada semak bernyala tuh Maka rasa penasaran Musa Itu akhirnya membuat dia Bisa naik gunung Walaupun haus mungkin ya Walaupun panas Persediaan juga Mungkin tidak banyak Kalau kita kan naik gunung Persediaannya siap berbagai macam Tenda Makanan Kokompor Pakaian yang lengkap Supaya gak kedinginan Mungkin Nabi Musa itu Ketika melihat itu Wah langsung dia terpanggil Muncul rasa penasaran Di dalam dirinya Yang akhirnya membuat dia Menghampiri semak bernyala itu Bayangkan Panas-panas Mungkin juga dingin Tidak ada persiapan Dan harus dia Naik ke atas gunung Melihat semak bernyala itu Rasa-rasanya didorong oleh Keingintahuan yang tinggi Rasa penasaran yang tinggi Akhirnya membuat Musa Ingin Melihat Dan Melampaui Gunung Yang tinggi itu Maka Itulah Yang bisa kita renungkan Bagaimana Pengalaman naik gunung Dan juga rasa penasaran Rasa keingintahuan Ternyata juga berarti Rasa keingintahuan Atau rasa penasaran Kalau saya sebut Kepo Mungkin Konotasinya negatif Maka kita sebut saja Rasa penasaran Rasa keingintahuan Rasa ingintahuan itu Ternyata Mampu mendorong Mampu Menggerakan Seseorang Untuk Melampaui Batas dirinya Misalkan Musa yang tadi Yang Ya umurnya sudah tidak muda lagi Dia Karena rasa keingintahuan Dia terdorong untuk Bisa naik gunung Seperti mungkin kita juga Kita Aduh Mungkin ada orang-orang yang Aduh pengen tahu nih Pulau Komodo itu kayak apa sih Raja Ampat itu kayak apa sih Atau Di Sumatera Utara Di Medan Danau Toba itu ada apa sih Itu kan rasa keingintahuan tuh Rasa keingintahuan Akhirnya Menggerakkan orang Untuk Berusaha Untuk melampaui Batas dirinya Sehingga Ketika orang Penasaran Lalu kita penasaran Pulau Komodo Seperti apa sih Danau Toba Seperti apa sih Raja Ampat Seperti apa Akhirnya kita Mulai Berpikir tuh Bagaimana caranya Agar Rasa keingintahuan saya Terpenuhi Ya bisa menabung Bisa Lihat-lihat di Instagram Apa Program-program Tour Kesana Atau Bisa juga Lihat di Youtube Ya Sementara Belum bisa Pergi kesana Yaudah Nikmati di Youtube Dulu Memuaskan Rasa penasaran Ataupun Berbagai macam Cara yang Mendorong kita Akhirnya Untuk memenuhi Tujuan Dari rasa Penasaran itu Entah itu Nabung Entah itu Bagaimana caranya Berusaha Lebih keras Berarti itu kan Mendorong kita Untuk Semakin Keluar Dari diri Dan melampaui Batas-batas kita Ternyata Rasa ingin tahu Itu juga Positif Guys Ternyata Rasa Penasaran Kepo Yang positif Nah Itu dia Karena Bisa mendorong Kita Akhirnya Berusaha Lebih Keluar Dari diri Sendiri Dan Akhirnya Bisa Memenuhi Rasa Penasaran Itu Ingat ya Sekali lagi Keingin Tahuan Atau rasa Penasaran Terhadap Hal-hal Yang positif Itu Itu yang Lebih harus Diutamakan Ya mungkin Juga kita Rasa Penasaran Rasa ingin tahu Juga Hal-hal Yang negatif Tetapi Ya besarkanlah Keingin tahuanmu Terhadap Sesuatu Yang positif Karena itu Akan Memberikan Daya Menggerakan Kita semua Untuk mencapai Tujuan itu Nah Salah satu Rasa Penasaran Rasa Keingin Tahuan Yang Positif Adalah Ingin tahu Penasaran Terhadap Rencana Allah Terhadap Kehendak Allah Dalam Hidup Kita Walaupun Harus Diingat Sampai Matipun Kita Tidak Akan Pernah Memahami Rencana Allah Dalam Hidup Ketika kita mati Masuk ke dalam Surga Baru kita Menyadari Oh Rencana Allah Itu Begitu Selama Hidup Saya Yakin Kita Tidak Akan Pernah Memenuhi Atau Mengetahui Secara Persis Rencana Allah Kehendak Allah Dalam Hidup Kita Tetapi Kita Bisa Melihat Satu Per satu Peristiwa Per Peristiwa Bagaimana Allah Itu Mendampingi Bagaimana Allah Itu Bekerja Seturut Dengan Kehendaknya Pasti Sekali Lagi Ke Jalan Yang Baik Karena Rencana Dan Kehendak Allah Itu Saya Yakin Selalu Baik Karena Allah Itu Maha Kasih Dan Tidak Mungkin Akan Melebihi Kemampuan Kita Kalaupun Lebih Berarti Kita Diajak Untuk Melampaui Batas Diajak Untuk Keluar Dari Zona Nyaman Kita Keluar Dari Diri Kita Yang Selama Ini Sudah Kita Terima Berarti Kita Harus Berusaha Lebih Keluar Dari Diri Sendiri Itulah Tetapi Yakinlah Saya Katakan Sekali Lagi Rencana Tuhan Kehendak Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Itu Pasti Baik Namun Dengan Berbagai Macam Cara Ya Caranya Ada yang Sulit Ada yang Gampang Tinggal Bagaimana Kita Berani Untuk Bergerak Berani Untuk Mengambil Resiko Berani Untuk Keluar Dari Zona Nyaman Itu Zaman Sekarang Yang Mungkin Sulit Dan Harus Diingat Juga Bahwa Untuk Memenuhi Rasa Penasaran Itu Tidak Mudah Tadi Misalkan Musa Dia Haus Dia Tidak Punya Perlengkapan Mungkin Juga Kedinginan Dan Mungkin Dia Sudah Cukup Lanjut Usia Untuk Naik Gunung Maka Ada Tantangan Tantangan Ada Sesuatu Yang Harus Dilewati Diusahakan Untuk Memenuhi Rasa Penasaran Untuk Memenuhi Rasa Ingin Tahu Terhadap Sesuatu Memahami Menemukan Kehendak Allah Rencana Allah Di dalam Hidup Kita Itu juga Butuh Perjuangan Butuh Sesuatu Usaha Dari Kita Untuk Senantiasa Terus Menerus Memahami Senantiasa Terus Menerus Mencari Dan Mencari Kadangkala Tuhan Kok Saya Begini Tuhan Kok Dia Lebih Baik Tuhan Kok Saya Diberikan Cobaan Yang Begitu Berat Tuhan Kok Saya Tidak Punya Ini Dia Punya Itu Itulah Keterbatasan 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 Kita Yang Harus Kita Perjuangkan Sehingga Kita Mampu Keluar Dari Diri Sendiri Untuk Apa Untuk Mengetahui Atau Memahami Rencana Allah Dalam Hidup Kita Walaupun Sekali Lagi Sampai Matipun Kita Tidak Pernah Secara Penuh Memahami Rencana Dan Kehendak Allah Di Dalam Hidup Oleh Karena Itu Di Bagian Akhir Kak Ingin Tahuan Pada Misteri Allah Namanya Juga Misteri Allah Otak Kita Itu Hanya Kecil Pengetahuan Kita Hanya Kecil Tidak Bisa Mencakup Seluruh Misteri Allah Kehendak Allah Dan Rencana Allah Maka Ketika Kita Mencari Mencari Berusaha Memenuhi Rasa Ingin Tahu Disana Kita Semakin Diajak Untuk Rendah Hati Di Hadapan Allah Bahwa Allah Punya Rencana Dalam Hidup Kita Allah Punya Kehendak Dalam Hidup Kita Kehendak Kehendak Allah Itu Merupakan Suatu Yang Dipikirkan Oleh Manusia Kadangkala Kadangkala Manusia Merasa Bisa Memahami Kehendak Allah Bisa Mengetahui Secara Pasti Rencana Allah Dalam Hidupnya Padahal Sesungguhnya Kita Ini Adalah Bagian Dari Rencana Allah Manusia Kita Semua Adalah Rencana Dan Kehendak Allah Yang Ada Di Bumi Ini Semoga Kita Semakin Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu Menumbuhkan Rasa Penasaran Terhadap Dunia Sekitar Dan Terhadap Kehendak Dan Rencana Tuhan Sehingga Kita Semakin Lama Semakin Hidup Dengan Baik Dan Saling Mengasihi Selamat Mempersiapkan New Normal Tata Kehidupan Yang Baru Juga Jangan Lupa Menyiapkan Hati Kita Sehingga Menjadi Hati Yang Baru Sekian Cerita-cerita Kita Kali Ini Sobat Ragiroti Asik Sobat Ragiroti Saya Haus Kita Minum Bareng Supaya Kita Bisa Cerita-cerita Lagi Salam Terima